Ya, pemirsa tiga kasus pelanggaran dalam pemilu legislatif, yakni jual-beli formulir C6, mani politik atau politik uang dan keterlibatan PNS dalam pelaksanaan kampanye positif akan disidangkan pada Gakumdu. Bahkan kasus untuk keterlibatan PNS dalam kampanye parpol di Balikpapan sudah menjalani proses persidangan. Dari sekian banyak temuan bawas lokal tim, hanya tiga kasus pelanggaran positif masuk dalam Gakumdu yang kini mulai disidangkan. Antara lain jual-beli C6 di Kota Timur yang terungkapnya kasus tersebut berdasarkan laporan adanya pencoblosan yang menggunakan C6 bukan miliknya. Kemudian kasus mani politik di Malinau yang terungkap berdasarkan laporan dari warga adanya oknum yang membagikan uang untuk memilih salah satu calon. Dan pelanggaran terakhir yaitu keterlibatan PNS pada pelaksanaan kampanye rapat umum di Balikpapan. Bahkan khusus untuk keterlibatan PNS dalam kampanye parpol di Balikpapan sudah menjalani proses persidangan. Tidak hanya sampai pada ketiga kasus tersebut saja, pihak bawas lo juga sedang membidik beberapa kasus lainnya. Hanya saja masih menunggu alat bukti yang kuat. Ada tiga yang sudah positif masuk ke Gakumdu. Kemudian yang tidak menuntut kemungkinan akan ada lagi menyusul kasus-kasus atau indikasi-indikasi pelanggar pidana yang akan masuk ke Gakumdu. Jadi saya kira proses ini tetap masih berjalan. Kemudian setiap tahapan, setiap proses itu tidak menuntut kemungkinan terjadinya pelanggar-pelanggar, yaitu administrasi bagi gunung pidana atau juga kode etik Jakarta Pemilu. Sehingga itu hasil kajian laporan serta hati-kajian indikasi pelanggar pidana kemudian masuk. Unsur-unsurnya dilanjutkanlah ke tahap berikutnya, direkomendasikan ke penyidik Sentra Gakumdu. Pihak bawas lo sendiri cenderung bersikap hati-hati dalam proses pengawasan. Pasalnya bisa saja alat bukti hilang atau dihilangkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Abdurrahmanul Hakim Balikpapan TV